Oke, Pak. Oke, sekarang Pak Wahyu udah mulai rekam supaya kalian nanti tahu bagaimana cara menggambar bulannya. Perhatikan ya. Oke, sudah terlihat di sini Pak Wahyu punya desktop. Sudah, Pak. Gambar warna biru. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang Pak Wahyu klik di bagian bawah sini. Apa yang dikelis? Pain. Halo? Oke. Oke, sekarang tinggal di klik aplikasinya. Nah, kalian perhatikan juga ya. Ini gambar ini, kalau kalian kecil seperti ini. Ini kan bisa dikecilkan, bisa dibesarkan ya. Nah, ini Pak Wahyu kasih tahu dulu. Karena kemarin kalian gambar itu posisinya kecil di sini. Putihnya besar. Itu kenapa? Karena ininya enggak kalian paskan. Ya, atau ini kalian lebih banyak putihnya ketika kalian simpan. Itu gambarnya kecil. Terus yang di sininya ada putihnya. Ya, gitu. Ya, nanti diperhatikan sebelum menyimpan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian menggambar ya. Nah, Pak Wahyu tidak perlu menjelaskan lagi ini apa fungsinya dan ini untuk apa. Karena kalian pasti sudah bisa menggunakannya, bahkan sudah sering. Nah, untuk nomor 3 tadi, ini jawabannya untuk mewarnai. Kalian lihat dulu di sini ya. Diklik dulu seperti ini. Nah, ini menggunakan apa? Jadi, menggunakan nomor 2 ya. Nomor 2. Jadi, ini jawabannya. Terus nomor 3. Nomor 3 nanti kalian kan jawab. Apa saja sih yang digunakan untuk yang kita pakai untuk menggambar bola? Hexagon. Nah, yang untuk menggambar bola, ini kalian yang pertama menggunakan apa ini? Oval. 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 Lingkaran. Nah, jadi kalian jawab. Ya, kalian jawab juga nanti. Atau kalian perhatikan dulu apa saja yang digunakan. Nah, di sini Pak Wahyu menggunakan lingkaran atau oval. Kalian klik seperti ini buat sebesar ini ya. Buat lebar. Jadi, putih. Putihnya ini hampir kena semua ini. Pak Wahyu buat bolanya hampir full ya. Nah, setelah lingkaran. Setelah lingkaran, perhatikan. Setelah lingkaran, kalian buat pentagon. Iya, pentagon. Di sini ada pentagon. Kalian klik pentagonnya. Diperhatikan ya. Setelah lingkaran, ambil pentagon. Diperhatikan dulu. Jangan mengerjakan dulu. Diperhatikan saja dulu. Oke, setelah lingkaran, kalian ambil pentagon. Berikutnya, yang terakhir. Bukan yang terakhir. Maksudnya, setelah pentagon, kalian ambil. Apa ini? Line. Atau garis ya. Nah, setelah itu kalian setiap pojok. Setiap yang tajam seperti ini. Kalian tarik. Kasih garis. Nah, disesuaikan ya. Disesuaikan. Setiap pojok-pojoknya, ini dikasih seperti ini. Ya, disesuaikan. Nih, jadi kalian harus perhatikan. Nah, tapi nggak boleh seperti ini. Kenapa? Harus di, kalian lihat cara pembagiannya. Yang ini sama ini hampir sama ini. Yang penting, jangan terlalu sempit gitu ya. Nggak boleh sempit kayak gini. Ya, harus keimbang. Gini ya. Nah, kira-kira udah pas belum? Kalau kalian kan bisa geser-geser ini. Kalau kira-kira udah pas, baru dilepas. Ya, di segini kan. Oke. Nah, ini hampir sudah selesai. Setelah itu kalian tetap masih menggunakan garis. Kalian tinggal garis seperti ini. Buat seperti ini. Segitiga. Segitiga. Klik di luar. Klik lagi seperti ini. Klik di luar lagi. Klik lagi seperti ini. Klik di luar. Klik lagi seperti ini. Klik di luar. Ya. Klik lagi seperti ini. Ini ditarik lagi. Oke. Di garis lagi seperti ini. Klik lagi seperti ini. Pokoknya sampai selesai ya. Tidak usah di copy. Karena ini kan hanya sedikit saja. Ya. Nggak usah di copy. Diklik aja. Sampai selesai. Oke. Oke. Kalau sudah selesai. Kalian tinggal warnain. Pakai apa saja tadi. Ada warna. Ada line. Ya. Hitam ya. Kasih warna hitam. Oke. Seperti ini. Nah. Sekarang tinggal yang di bagian tengah. Oke. Sudah selesai. Ya. Kalau kurang besar. Kalian boleh buat lagi seperti ini. Tinggal di ini aja. Kalau misalnya kurang besar ya. Kurang besar ininya. Tinggal dibuat seperti ini lagi. Terus diwarnain lagi aja. Gitu. Nah gitu ya. Jadi gampang kok. Tidak terlalu susah untuk membuat bulanya. Nah. Kalian tadi ada yang menggunakan bintang. Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kalian mau menggunakan bintang. Misalnya kalian mau kasih. Di sini bintang nih. Boleh ya. Atau warna biru. Kalau mau kasih logo caritas boleh? Boleh. Mau kasih logo caritas di tengah juga boleh. Kalau ada kan logonya ya. Kemarin kan Pak Wahyu udah sering kirim tuh. Kalian tinggal download lagi aja. Nah ya. Oke. Bisa ya. Nah. Misalnya di sini kalian mau kasih bintang-bintang lagi. Boleh. Tinggal diputar aja lagi. Gini. Nah kalau bintangnya boleh di copy. Cara copy-nya klik select. Ya. Misalnya seperti ini. Tinggal copy. Paste. Supaya bintangnya sama ya ukurannya. Oke. Dibuat transparan dulu. Paste lagi. Paste. Nah gini. Yang mau kasih bintang. Oke. Sekarang tinggal diwarnain aja. Gulanya boleh diwarnain nggak Pak? Boleh. Kalau kalian mau kasih warna. Warna yang lain. Misalnya warna apa ya. Atau mau warna. Menurut kalian warna bagus warna apa gitu. Boleh juga ya. Mau warna putih juga boleh. Warna putih Pak. Putih aja ya. Oke. Nah gini. Jadi nanti kalian buat seperti ini. Terus dikasih garis. Supaya terlihat. Nah kalian cari dulu warna hijau. Kita kasih garis seperti ini. Kasih garis dari sini ke sini juga. Terus kalian kasih warnanya hijau. Baru kasih warna atasnya ini. Nah dia seperti di lapangan sepak bola gitu. Baru kalian tulis namanya. Misalnya. Siapa ya? Aku. Oke Pak Wahe tulis nama. Aku. You know. You know. Pak Wahe tulis siapa ini? Ruiz. 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 Ruiz kelas. 3B. Nah. Seperti ini. Tinggal dibesarkan ya. Ukurannya boleh dibesarkan. Jangan terlalu kecil. Supaya kelihatan. Ya. Ini tinggal dibesarkan lagi. Buat seperti ini. Ruiz kelas 3B. Terserah ya. Kalian mau letakkan namanya di mana. Di atas juga boleh. Di bawah juga boleh. Nah. Gini. Nah. Untuk membuat nama. Itu jangan kalian tulis nama. Terus kalian warnain dulu. Nanti akan kelihatan putih-putih. Ya. Jadi diwarnain dulu. Baru ditulis namanya. Oke. Jadi bisa ya. Untuk seperti ini. Apakah yang ada kesulitan? Yang kira-kira? Ada kesulitan enggak? Tidak. 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 Oke. Kalau tidak ada. Kita akan. Pak Wahi akan matikan rekamannya nanti. Pak Wahi. Biar bisa. Videonya. Nah. Bisa ya. Nah. Ini bagaimana cara membuat ini tadi ya. Apa saja yang kita gunakan tadi. Coba. Apa saja yang kita gunakan tadi. Coba. Yang. Apa saja. Yang untuk kita buat ini tadi. Apa saja. Oval. Terus. Apa lagi. Oval. Pentagon. Pentagon. Terus. Apa lagi. Pentagon. Oval. Pentagon. Line. Line. Bintang. Baru. Bintang. Oke. Bintang. Atau. Apa lagi. Ini segitiga. Segitiga. Segitiga mana. Tidak ada segitiga kita. Line. Sudah. Apa lagi. Sudah itu. Coba yang belum. Yang belum. Yang belum disebutkan apa. Ini apa ini. Yang untuk. Ini apa. Dipakai gak ini. Oke. Ini dipakai. Satu lagi. Apa lagi. Satu lagi. Coba. Diperhatikan. Di sini apa yang belum kalian jawab. Yang dipakai. Apa. 5 point star. Udah. Bintang ya. Udah. 5 point star sudah. Phone. Apa. Phone. Oke. Phone ya. Ya. Text. Atau phone. Boleh. Ya. Jadi. Ini kan dipakai juga. Ini untuk membuat nama root tadi ya. Nah. Ini juga dipakai. Jadi harus dijawab juga. Ya. Jadi nomor. 3 itu dijawab semuanya. Apa saja sih yang digunakan. Ada oval. Ada ponta. Ada pentagon. Ada line. Atau garis. Ya. Ada fill with color. Nah. Gitu. Oke. Nah. Satu lagi. Ini kalau kalian sebelum menyimpan. Itu diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu. Kalian kecilkan dulu seperti ini. Ukuran 25. Apakah ada putihnya seperti ini. Ya. Ketika kalian kecilkan ada putihnya seperti ini. Ini jangan kalian simpan dulu. Kenapa? Kalau kalian simpan. Nanti dia akan kecil gambarnya. Ya. Jadi kalian kecilkan dulu. Terus kalau ada putihnya seperti ini. Kalian kecilkan. Sesuai dengan gambar kalian. Ya. Seperti ini. Ya. Jangan sampai ada putih-putihnya. Kalau ada putihnya. Nanti ketika kalian simpan. Nanti putihnya juga akan tersimpan. Kalau putihnya tersimpan. Nanti gambarnya akan terlihat kecil. Ini walaupun kecil. Gak masalah. Ketika kalian klik besar kini. Dia akan besar lagi. Gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai ada putihnya ya. Ini siapa nih yang gambar-gambar ini. Ini bukan Pak Wahyu yang gambar ini. Teman kalian ini ya. Lohis Handi Pak. Lohis Handi Pak. Lohis Handi Pak. Iya jangan gambar-gambar ini. Nanti dikiranya Pak Wahyu yang gambar ya. Oke. Mengerti ya sampai di sini ya. Untuk menyimpannya tinggal klik file. Ya klik file. Baru di save us. Untuk save us. Karena ini punya root. Berarti Pak Wahyu simpan dengan nama root ya. Gambar bola. Nah. Baru untuk formatnya atau tipe yang kalian gunakan. Nama orang. Nama orangnya harus kecil. Oke. Nama orangnya harus besar ya. R-nya ya. Oke. Pak Wahyu tulis R ya. Nah. Ketika kalian mau menyimpan. Itu kalian perhatikan. Di sini boleh pakai JPEG atau PNG ya. Nah. Kalian tinggal pilih salah satunya. JPEG atau PNG. Terserah kalian. Mau simpennya pakai JPEG atau PNG. Ya. Yang penting jangan format yang lainnya. Dua ini saja. Ya. Setelah itu kalian klik save. Nah. Baru kalian simpan ke. Atau kirim ke Google Classroom. Ya. Mengerti sampai di sini? Oke. Ngerti Pak. Oke. Kalau mengerti ini Pak Wahyu matikan rekamannya ya. Nanti Pak Wahyu kirim ke kalian. Rekamannya aja. Ya.